Yang bisa beralih ke kasus pembunuhan bayi, tim penyidik Polresta Depok, Jawa Barat menggelar prarekonstruksi terkait tewasnya seorang bayi berusia 3 bulan di tangan pengasuhnya. Sebanyak 27 reka adegan dilakukan tersangka. Prarekonstruksi ini digelar di tempat kejadian perkara atau di rumah orang tua korban di perumahan Villa Santika, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Didampingi pengacaranya, Romlah tersangka melakukan 27 reka adegan. Dimulai dari sang ibu berangkat kerja hingga korban diketahui meninggal oleh para tetangganya. Sebanyak 27 adegan diperagakan, termasuk saat pelaku memaksa memasukkan botol ke dalam mulut bayi hingga sang bayi tewas kehabisan nafas. Selama proses ditinggal berangkat kerja orang tuanya, anak memang pada saat-saat tertentu menangis dan ini mengakibatkan pembantu merasa jengkel dan terjadilah peristiwa kekerasan terhadap anak. Sementara itu, menurut tetangga korban yang berprofesi sebagai dokter, sempat memeriksa kondisi bayi mutia, usai tewas dianyaya pengasuhnya. Adi mencurigai kondisi korban yang penuh luka lebam di beberapa bagian tubuhnya. Tidak bernafas, nadi tidak ada, refleks pupil, refleks ornesu tidak ada semua gitu kan, sehingga saya nyatakan disitu korban sudah meninggal, nah kemudian saya melihat disitu ada tentunya kekerasan, sehingga saya berpendapat bahwa kematian tidak wajar. Atas perbuatannya, kini pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Ainews melaporkan.